Tidur dan mengalami mimpi mencari-cari arah jalan pulang ataupun saat kamu mengemudi tetapi lupa dan kehilangan arah tujuanmu adalah sesuatu yang sangat membingungkan juga sekaligus memberi perasaan yang tidak tenang dan dalam tema mimpi seperti ini sebagai peringatan padamu terhadap kesalahan yang berulang kali kamu lakukan di dunia nyata dan itu seringkali langkah alam bawah sadarmu untuk mengingatkan agar segeralah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut jika kamu tidak ingin nama baikmu menjadi lebih buruk di masa mendatang berikut 7 alasan mengapa kamu mengalami mimpi tersesat 1. Keputusan yang dibuat Mimpi tersesat yang kamu alami sangat mungkin berhubungan dengan keputusan yang kamu ambil di dunia nyata yang dimana saat kamu mengambil sebuah keputusan di dunia nyata tetapi beberapa waktu kemudian kamu menyadari bahwa itu adalah keputusan yang salah bisa membuatmu mengalami mimpi seperti tersesat sehingga menjadikanmu rentan dan dibatasi oleh karena keputusan tersebut demikian pula tersesat di dalam mimpi juga bisa menunjukkan bahwa kamu sedang berada di persimpangan jalan dan tidak tahu harus berbuat apa untuk masa depanmu dan di sisi lainnya tersesat di dalam mimpi juga bisa kamu alami agar kamu tidak membuat sebuah pilihan yang salah dalam kehidupanmu agar untuk menyelamatkanmu dari ketutusan yang buruk 2. Takut kehilangan sesuatu tersesat di dalam mimpi juga menandakan ketakutan kamu akan kehilangan sesuatu yang kamu sayangi dalam kehidupan nyata ini bisa berupa hubungan yang sedang kamu jalani ataupun pekerjaan yang sedang kamu tekuni dan secara negatif memberitahu bahwa kamu terlalu bergantung secara emosional pada sesuatu atau seseorang sehingga mungkin kamu bertanya-tanya apa yang akan kamu lakukan bila sesuatu terjadi pada orang tersebut disini kamu mungkin tidak memiliki jiwa kemandirian yang kuat terlalu sensitif tentang menjadi tanpa seseorang atau sesuatu dalam kehidupannya tamu 3. Tidak siap terhadap sesuatu mungkin ada banyak orang yang mengalami mimpi tersesat ketika di kehidupannya tah mereka tidak siap terhadap sesuatu yang terjadi ataupun sesuatu yang akan datang sekalipun mereka mengetahuinya ini seperti ketakutan seorang wanita terhadap kehamilan meski ia tahu keadaan seperti apa nantinya ia mungkin tidak siap terhadap rasa sakit yang akan ia terima sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dalam kehidupan seseorang juga akan menjadi penyebab seseorang itu mengalami mimpi tersesat mungkin saja ia mengalami kenaikan jabatan tetapi tidak siap dengan peran dan tanggung jawab yang besar ataupun ketika ia mendapat masalah kesehatan yang membuat pengeluaran besar sementara ia tidak memiliki cukup uang untuk masalah tersebut dan masih banyak lagi kejadian yang sama terhadap seseorang di dunia nyata ketika dimana ia tidak mampu siap secara mental ataupun fisik terhadap sesuatu yang terjadi empat kehilangan kepercaya diri tersesat dalam mimpi mungkin saja terjadi bila kamu tidak merasa percaya diri dengan tugas yang sedang kamu tangani saat ini di kehidupanmu dalam kehidupan nyata ketika seseorang atau situasi memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa mereka mungkin saja menjadi tidak tenang dan tidak yakin bagaimana untuk melanjutkannya jadi skenario generik seperti itu seringkali memberitahu keadaan, perasaan, dan emosi kamu saat ini kemungkinan besar kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu arah mana yang harus diambil dan jalan mana yang harus ditinggalkan dan mungkin juga kamu tidak yakin apakah kamu melakukan hal yang benar dengan memilih jalan hidup tertentu atau mungkin ternyata benar-benar kebalikan dari apa yang kamu harapkan 5. merasa sendirian apakah kamu tersesat di hutan dan mencoba mencari jalan pulang dalam mimpi perasaan kamu mungkin saat ini sedang diliputi kebingungan di dunia nyata kamu tidak tahu harus mulai dari mana untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi atau keluar dari masalah tersebut merasa tidak ada solusi dan tidak ada yang membantu dan sendirian perasaan bingung takut dan putus asa yang melambangkan ketidakmampuan untuk memperbaiki situasi kurangnya dukungan dalam hidup kamu dan mungkin perasaan bahwa kamu menjadi seperti tersesat sama seperti ketika kamu mengalami mimpi tersesat di jalanan ini menandakan kamu merasa tidak memiliki teman atau pendamping sejati kamu merasa tidak ada dari mereka yang pantas mendapatkan kepercayaan dan kesetiaanmu yang bermakna bahwa kamu benar-benar merasa sendirian di dunia nyata 6. Putus asa Pernahkah kamu bermimpi tersesat di dalam kegelapan bila kamu memang mengalaminya ini melambangkan perasaan putus asa untuk melakukan apa saja tanpa ada cara yang baik merasa tidak mampu mengendalikan apapun yang terjadi pada diri sendiri merasa bahwa kamu benar-benar putus asa tanpa jawaban atau bantuan yang terlihat atau itu mungkin juga bisa mencerminkan perasaan isolasi atau kesepian yang sangat mendalam 7. Kecemasan menurut seorang pengamat mimpi Ketelin Okanhar mimpi tersesat mencerminkan bahwa kamu sedang merasa cemas terhadap hidupmu mereka menimbulkan perasaan bingung dan frustrasi atau bahkan perasaan bahwa mereka tidak cocok biasanya maknanya berkaitan dengan situasi saat ini dalam hidup mereka dimana mereka cemas bahwa mereka tidak dapat menemukan jalan mungkin pekerjaan baru dimana mereka merasa keterampilan mereka tidak optimal pindah ke kota baru dimana mereka sangat ingin menyesuaikan diri dan menjalin pertemanan baru atau mungkin tugas penting di tempat kerja dengan tenggat waktu yang semakin dekat kata Ketelin dengan demikian coba pikirkan tentang situasi saat ini baik di tempat kerja apakah ada di antara mereka yang membuat kamu cemas dan kewalahan apakah sikap mereka dan lingkungan rumahmu sudah menjadi tidak nyaman lagi karena ini bisa menjadi penyebab utama mengapa kamu tersesat di dalam mimpimu Jadi bila kamu bertanya-tanya mengapa kamu tersesat di dalam mimpi kamu mungkin mengalami beberapa dari tujuh alasan yang saya terangkan tadi jangan lupa dibantu subscribe channel kita ya teman-teman dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya terima kasih untuk yang sudah subscribe dan sampai bertemu kembali pada video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax